Terima kasih Bang Dam beserta Kapolda Jabar diikuti beberapa tokoh masyarakat Sumedang melakukan inspeksi atau uji coba jembatan dengan menapaki keseberang jembatan. Pengerjaan jembatan gantung tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tim teknik Vertical Rescue Indonesia. Dan kita akan kaksikan bersama. Ini sangat bermanfaat. Saat ini adalah jembatan perintis. Terus kapasitasnya digunakan untuk penyeberang secara bergantian, 3 orang bergantian. Selanjutnya bisa digunakan juga untuk kendaraan roda 2 menggunakan motor secara bergantian. Ditulis di Gapura Jembatan bahwa jembatannya digunakan untuk 3 orang bergantian dan roda 2 juga bergantian. Jembatan gantung dengan panjang 90 meter dan lebar 1,2 meter merupakan permintaan dari warga masyarakat agar bisa menjadi jalan alternatif terdekat bagi mereka. Pasalnya jembatan tersebut bisa menghubungkan desa Cimarias dan desa Pamulihan. Dengan selesainya pembangunan jembatan gantung tersebut, diharapkan warga dari kedua desa khususnya bisa menjaga dan merawat dengan sebaik-baiknya karena perawatan jembatan sudah diserahkan kepada warga, serta bisa menjadikan kedua desa yang terhubung tersebut bisa meningkatkan faktor perekonomian dan kesejahteraan warganya.